Teman-teman, saya masih bersebelahan dengan perempuan hebat, orang jarang berpendapat soal politik, tapi memang pekerjaan beliau sebagai akademisi dan peneliti. Boleh dikenalkan? Ya, halo orang-orang muda, saya Siti Zurong, peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mbak, kemarin itu kan Partai Nasdem sudah mendeklarasikan kemungkinan kandidatnya ya, apa manfaatnya sih kalau duluan mendeklarasikan calon? Kalau menurut saya itu salah satu bagian dari proses untuk pendewasaan politik, pematangan politik. Jadi semakin cepat dideklarasikan, disampaikan kepada publik, maka publik akan punya waktu yang sangat cukup untuk mengevaluasi siapa kandidat ini, calon ini kan gitu. Nah ini yang kita butuhkan, supaya kita tidak memilih kucing dalam karung. Apalagi memilih maling dalam karung ya. Itu, jangan. Karena pemimpin itu akan memimpin lima tahun. Jadi kalau salah dalam memilih, tidak akurat kita, dan istilahnya tiba pilpres, tiba akal, itu tidak bagus. Jadi poinnya adalah pemilih ya, kepentingan pemilih. Kepentingan masyarakat untuk bisa melihat orang yang disorongkan ya. Artinya masyarakat itu menjadi well-informed. Ya, punya kesempatan ya. Jadi well-informed, terinformasikan secara akurat, secara baik, tentang calon, lalu mereka bisa googling siapa gerangan calon ini. Sehingga nantinya kita sampai pada tahap adalah pemilih-pemilih. Pemilih yang punya tanggung jawab, punya argumentasi. Betul, artinya kita bisa melihat dia, jejak rekamnya, dan juga kita bisa kasih masukan. Betul. Kalau visinya terhadap calon juga negatif, misalnya nggak setuju, kita kan bisa bugat juga kan, bisa kita dialogkan. Jadi artinya memang masyarakat memilih itu bukan asal memilih sembarangan, mereka punya argumentasi, punya alasan. Mengapa saya milih A, kenapa nggak milih B, nggak milih C, dan sebagainya. Iya, reasoning ya, reasoningnya harus kuat. Nah, disitu juga peluang diberikan kepada calon untuk mensosialisasikan. Artinya Mbak Bibi, semua partai harusnya juga berlomba-lomba untuk menampilkan. Sedini mungkin, selekas mungkin. Iya, nggak usah nunggu sampai Oktober 2023, soalnya waktunya Oktober, November, Desember, Janu, Februari sudah. Iya. 2020 juga coblosan. Cukup waktu yang singkat. Jadi menurut saya, the sooner the better untuk katakan gitu, kita terlisik. Oke, thank you Mbak. Iya, oke.